Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat Kali ini saya ingin memberikan sedikit tips Kepada teman-teman mahasiswa terutama Mobil khusus mahasiswa yang sedang melakukan Mengerjakan tugas-tugas dari dosen Tugas-tugas mata kuliah Atau teman-teman mahasiswa yang sedang membuat skripsi Atau menulis skripsi Atau mahasiswa tingkat akhir Yang masih kebingungan Dan masih mencari berbagai referensi-referensi Atau mencari artikel-artikel ilmiah Yang terkait dengan tugas maupun skripsi mahasiswa Pada kali ini saya ingin memberikan cara bagaimana Mendownload artikel atau ribuan artikel Bahkan jutaan artikel di Google Scholar Dengan mudah dan gratis Caranya gampang sekali Teman-teman tinggal download Kemudian melakukan referensi atau pengutipan Terhadap artikel-artikel tersebut Banyak sekali artikel-artikel yang sudah Terekot di Google Scholar ini Bahkan fasilitasnya juga diberikan secara penuh Oleh Google Scholar untuk bisa diakses Secara terbuka Tapi sebelumnya Bagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa Yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe Jangan lupa tekan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru Saya like, share, dan berikan komentar Di kolom komentar Jika ada masukan atau saran Dari channel Youtube ini Atau dari video ini Oke kita langsung saja ke tutorialnya Atau caranya Yang langkah pertama yang harus Teman-teman mahasiswa lakukan Adalah silahkan masuk ke Google Browser Atau ke Google Chrome Bisa juga misalnya dengan menggunakan Yang Firefox ini Tapi saya lebih banyak menggunakan Google Chrome Silahkan masuk ke Google Chrome Kemudian ketik saja Google 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 Sekolar Setelah masuk ke Pencarian Google Sekolar Silahkan klik saja Google Sekolar ini Nah Nanti kita akan diarahkan ke Table atau Kolom pencarian ini Google Cendekia Karena pada prinsipnya Google Sekolar ini Sama dengan Google Cendekia Setelah masuk ke Google Cendekia Maka Bapak Ibu Teman-teman mahasiswa Silahkan bisa langsung mencari Kira-kira Mau Mencari artikel Yang berkaitan dengan Apa Yang relevan dengan Tema Atau tulisan kita Sehingga pastikan Misalnya mau mencari Teori berkaitan dengan Teori administrasi Publik Maka tinggal diketik saja Teori administrasi Publik Di kolom Pencarian ini Kemudian Atau ditambahkan Misalnya Teori administrasi publik Menurut para ahli Tapi kalau untuk Memperluas pencarian Maka cukup Ditulis Teori administrasi publik Kemudian klik pencariannya Setelah diklik Maka nanti akan Diarahkan ke Halaman ini Halaman Berbagai Artikel yang berkaitan dengan Teori administrasi publik Atau yang Membahas tentang Administrasi publik Disini sebenarnya Banyak sekali juga Buku-buku Kemudian Proceeding Tetapi lebih banyak Biasanya di Google Scholar ini Adalah artikel-artikel Yang ini Membahas Bahkan Mengulas Berbagai Sisi Atau berbagai Teori Atau berbagai Aspek Di dalam Google Scholar ini Setelah Bapak-Ibu Dan teman-teman Mahasiswa Sudah masuk ke sini Silahkan pastikan dulu Kira-kira Mau Mencari Artikel Yang Tahun berapa Biasanya Kalau dalam Perulisan Sekripsi Itu Di Rins Tahun Misalnya Maksimal Lima Tahun Untuk Teori Atau Penelitian Terdahulu Maka pastikan Bapak-Ibu Teman-teman Bahasiswa Bisa Menekan Atau Bisa Mengklik Salah satu Rentang Waktu Atau Rentang Tahun Yang sudah Disediakan Oleh Google Scholar Misalnya Saya pengen Mencari Penelitian Atau Artikel Ilmiah Yang berkaitan Dengan teori Administrasi Publik Itu Rentang Waktu Selama Tahun 2021 Agar Kebaharuannya Lebih Uptured Misalnya Silahkan Tinggal klik Saja Sejak 2021 Maka Yang ditampilkan Oleh Google Scholar Nanti Antara Januari 2021 Sampai Hari ini Sampai Februari 2021 Misalnya Klik 2021 Ini Nanti Akan Muncul Artikel Artikel Yang dipublikasi Tahun 2021 Misalnya Ini Ini Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance Ini Dipublikasi Tahun 2021 Bapak Ibu Teman Teman Mahasiswa Misalnya Pengen Tahun 2020 Sampai 2021 Maka Tinggal Diklik Saja Tahun Dua Sejak Tahun 2020 Sampai Tahun 2021 Atau Kalau Misalnya Pengen Cari Rentang Waktu Yang Yang Diharapkan Misalnya Bisa Diklik Di Rentang Khusus Ini Tahun 2021 Atau Tahun Tahun 2015 Misalnya Sampai Tahun 2021 Tinggal Ditelusuri Maka Nanti Akan Ditampilkan Artikel Artikel Mulai Tahun 2015 Sampai Tahun 2021 Yang Berkaitan Dengan Teori Administrasi Publik Atau Misalnya Pengen Mencari Di Pendidikan Inklusif Misalnya Maka Tinggal Diklik Saja Di Kolom Pencarian Ini Bapak Ibu Teman Teman Mahasiswa Tinggal Diklik Pencarian Maka Nanti Akan Ditampilkan Materi Atau Hal Yang Berkaitan Dengan Artikel Artikel Yang Berkaitan Dengan Pendidikan Inklusif Mulai Tahun 2015 Atau 2021 Atau Tahun 2021 Saja Misalnya Tinggal Diklik Saja Tahun 2021 Maka Akan Ditampilkan Publikasi Publikasi Atau Terbitan Terbitan Yang Membahas Tentang Pendidikan Inklusif Pada Tahun 2021 Sangat Banyak Sekali Tinggal Kita Mau Mencari Yang Seperti Apa Atau Artikel Yang Bagaimana Di Google Sekolah Ini Sangat Lengkap Sekali Nah Bagaimana Cara Mendownload Nya Cara Mendownload Nya Setelah Bapak Ibu Teman Teman Mahasiswa Sudah Menemukan Kira Kira Artikel Mana Yang Ingin Dijadikan Sebagai Referensi Maka Pastikan Dulu Dilihat Atau Diklik Atau Kalau Misalnya Pengen Langsung Download Ya Tidak Apa Juga Bisa Langsung Download Misalnya Ini Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Kayak Ini Juga Sudah Ada Atau Bisa Langsung Di Download Misalnya Ini Metode Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Setting Pendidikan Inklusif Ini Juga Bisa Dilihat Di Jurnalnya Langsung Nah Ini Bisa Langsung Download Dari Jurnalnya Ini Full Text Atau Bisa Langsung Download Dari Google Sekoran Langsung Tinggal Diklik Saja Di Di PDF Ini Kalau Yang Ada PDF Di Sini Maka Bisa Langsung Download Dari Google Sekolar Tapi Kalau Misalnya Pengen Download Dari Artikel Dari Jurnalnya Bapak Ibu Teman Teman Maksudah Tinggal Klik Saja Di Judul Artikel Diklik Kemudian Cari Yang Full Text PDF Nanti Akan Langsung Ditampilkan Hasil Download Ini Misalnya Saya Pengen Langsung Download Dari Jurnalnya Maka Tinggal Diklik Saja Kalau Kita Pengen Baca Abstract Dulu Silahkan Dibaca Dulu Biar Tahu Atau Biar Direview Dulu Bisa Diklik Full Text Ini Dengan Klik PDF Maka Maka Nanti Akan Terdownload Secara Otomatis Dan Ini Gratis Mudah Dan Gratis Bapak Ibu Bisa Di Akses Teman Teman Mas Silahkan Bisa Akses Sebanyak Banyaknya Untuk Mencari Referensi Referensi Berkaitan Dengan Tema Yang Bapak Ibu Teman Teman Mas Tulis Kemudian Setelah Masuk Kesini Klik Saja Download Ini Atau Klik Download PDF File Atau Bisa Disini Juga Bisa Klik Saja Misalnya Ini Maka Nanti Langsung Diarahkan Ke Lokasi Tempat Penyimpanan Download Ini Sudah Sudah Proses Download Kemudian Saya Buka Hasil Download Maka Ini Sudah Sudah Sangat Jelas Sudah Sangat Mudah Ini Hasil Download Dari Jurnal Yang Ditulis Oleh Nurma Yunani Model Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Setting Pendidikan Inklusi Yang Diterbitkan Oleh Journal Of Elementary School Education Volume 1 Nombor 1 Tahun 2021 Hingga Ini Banyak Sekali Atau Misalnya Pengen Download Dari Google Sekolernya Langsung Juga Bisa Ini Saya Coba Praktikan Cara Download Dari Google Sekolernya Langsung Maka Bapak Ibu Teman Teman Mahasiswa Bisa Langsung Ke Yang Yang Ada Tulisan PDF Yang Tadi Sudah Ini Ada Misalnya Yang Reformasi Administrasi Negara Kita Pengen Download Misalnya Dari PDF Langsung Maka Silahkan Bisa Langsung Dipilih Saja Di Kolom Atau Di Sisi Kanan Di Sisi Sebelah Dari Artikel Artikel Diklik Kanan Setelah Diklik Yang Di Sisi Kiri Itu Nanti Akan Diarahkan Ke Proses Download Atau Langsung Ke Artikel Atau Yang Terkait Yang Sudah Di Yang Sudah Di Download Tadi Kemudian Klik Download Nah Ini Adalah Proses Download Atau Cara Download Yang Paling Mudah Dan Gratis Paling Penting Untuk Bisa Terus Banyak Memperkaya Teori Teori Memperkaya Update Update Informasi Berkaitan Dengan Tema Bapak Ibu Dan Teman Bumas Semua Jadi Sangat Mudah Sekali Dan Bisa Dilakukan Dimana Saja Baik Di Laptop Atau Di HP Juga Bisa Sehingga Pastikan Referensi Bapak Ibu Teman Teman Mahasiswa Adalah Referensi Yang Sesuai Dengan Tema Yang Sedang Dibahas Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh